selamat menikmati lensa sigma 19 f2.8 nih kalau untuk nge-vlog jarak tanganku kesini kan ke depan ini langsung tangan tanpa tripod ini agak bokeh belakangnya cocok banget tuh teman-teman semua yang mau nge-vlog pake ini nah ini kan tampak di depan teman-teman tuh ada kipas disini oke disini juga ada AC guys tuh pasti teman-teman gak akan kepanasan oke yuk coba kita ke tempat mandi guys ini kamar mandinya coy mantep kan luas banget kamar mandinya teman-teman ini ada air hangat coy nah ini posisinya seperti ini dan yuk mari kita coba pergi ke kamarnya teman-teman nah ini kamarnya disini kamar depan kamar bawah sip ini dia gimana kualitas lowlight dari lensa sigma ini teman-teman gokil gak dan ini ada kulkas teman-teman nih ada lukisan juga disini bisa dipakai teman-teman ada kulkas udah lengkap ini juga ada kompor listrik guys tuh teman-teman bisa lihat disini eh kitchen bar nya WS kitchen bar gokilnya dia ada kitchen bar nya di ruang tamu guys mantap ini ada juga ruangan belakang woi aku kecilin manual ya teman-teman aku kecilin ke besarin sih F1.000 eh buh F1.000 shatter speednya satu perseribu jalan nih satu perseribu tetap F2,8 nih mendung sana Bro Wow bahaya nih kalau hujan nih tuh yang belakang masih luas luas banget nih kondisi apa namanya cahayanya kalau di belakang rumah seperti ini guys beda dengan di depan karena ini langsung langit kebawah ini ada pompa airnya juga gimana sigma F1 F1 sigma 19 F2,8 mantep lah cuy ini udah kayak sigma 16 aja langsung kita balikin lagi ke seper 50 nah biar nggak piker sini juga ada air galet nih teman-teman kalau disini nggak ga usah sip oke banget tuh teman-teman bisa lihat backgroundnya kalau lebih dekat kayak gini lebih ngeblur ini contoh vlog menggunakan kamera sigma eh kamera sigma lensa sigma 16 ini aku pakai Sony A6300 dengan settingan ISO 1000 F2,8 dan 1x50 guys kenapa 150 karena kalau di atas 1x50 ini lampunya flicker guys tuh lampu yang disini tuh flicker dan nggak bagus untuk dijadikan eh apa ya penerangan nanti videonya tuh jelas yuk coba kita ke atas guys kita coba low lagnya bagaimana di atas nih lumayan gelap dengan ISO yang sama ya coba dengan ISO yang sama ini low lagnya kondisinya kalau teman-teman perhatikan tinggal vlog ini aku lagi ada di sebuah rumah yang show unit guys di abodehomes kalian bisa kunjungi Instagramnya abodehomes oke nah ini coba disini nah ini lampu disini di kamar guys tuh coba aku ngevlog seperti ini seperti ini low lagnya juga oke coba kita balik kameranya bagaimana mengenai white dari kamera ini tuh itu aku menggunakan Sony A6300 tuh karena sigma ini kebetulan kukasih apa kukasih lens hood biar eh cahayanya itu enggak terlalu menyinar gitu pokoknya kalau pakai lens hood ini enak teman-teman gitu oke ini white nya seperti ini tuh ini white nya seperti ini bisa dilihat nah ini kemarin mandinya ini review rumah jadinya guys tuh ya kan nah ini kalau segini tanganku ngeblur belakangnya kan ngeblur segini jaraknya guys tuh jarak fokusnya tuh segini tuh blurnya segini ini udah fokusnya udah mantap lagi deket gini lebih bokeh kan sip oke coba kita ke bawah lagi mantap ya matikan lampunya eh terang cuy hidup matikan lagi nih posisi tambah depan ya aku lihat ini enggak suasana rumah ini enggak gimana kira-kira nah ini adalah kemarin angle shot dari YouTube Rewind Pekan Baru 2020 dilakukan di sini teman-teman yang udah nonton video YouTube Rewind 2020 langsung komen guys siapa yuk komen ini tv-nya kemarin ini padahal ada ini ada ini ada ada alat kota itu padahal ada di situ kan kemarin di YouTube Rewind Pekan Baru ini hilang guys dihilangin sama editornya pijam mantap sip woi bokeh cuy ini kamar mandinya tuh coba kita ke outdoor woi ini outdoor terang banget coba aku manualkan ya ini iso 800 1 per 200 guys kurangi lagi ya 1 per 400 nih nih seperempa ratusan kondisinya waktu bukannya cuy mantepan nah wokil mantep untuk nge-vlog jago banget niwatnya seperti ini jadi nilai di rumahnya 12 bc gimana teman-teman apakah sudah puas coba aku nge-vlog lagi disini nah ini posisi di depan kan ini kayak gini kondisinya nah kalau lagi nge-vlog di jalan teman-teman kan ini kayak cek banget ya nah ini posisinya seperti ini wih bokeh cuy takannya bokeh enggak nih Sigma 19 f2,8 hajib di beli aku aja tahu lensa ini enggak sengaja teman-teman ada ada orang yang lagi nge-post ini di marketplace tiba-tiba kok ada eh Sigma 19 terus ku cari reviewnya banyak orang luar negeri ternyata di Indonesia sedikit makanya coba aku buatin contohnya teman-teman untuk ngevlog seperti apa ini di outdoor kondisinya seperti ini karena rindang posisinya pohon-pohonnya jadi cahayanya agak kurang seperti ini ya oke yuk teman-teman yang mau beli beli Sigma getar banget tanganku coba teman-teman yang mau beli Sigma eh 19 mm dan f2,8 langsung dikasih tetap kayak gini contoh videonya sahaja pounding yang b selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati